Ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin Pernah dengar cerama papa gak yang begini nih? Ada orang buka warung, tuh gak laku-laku Papa mengajukan sebuah tesis, sebuah pemikiran, sebuah perenungan Ya rizki kita percaya semua karena Allah Sebab Allah, diatur oleh Allah Nah tapi gara-gara pikiran begitu mestinya kita merenung Ini sambungan dari yang kemarin ya, masih di the beginning Satu dua hari ini temanya adalah kita menggunakan panca indera Kekuatan penuh dengan diasah yang baik, yang benar, yang bagus, yang hebat Sehingga apa yang menjadi impian kita, hajat kita itu kecapai Sebab apa? Sebab diproduksi dari badan, tubuh, ruh, spirit yang memang kece, keren Nah sekarang orang buka warung Katakanlah dia buka kuncinya dulu kan Nah si kunci sama si pintu bersentuhan nih Dengan kulit, dengan tangan yang punya warung Tapi energi yang punya warung ini jelek Jadi bayangkan nih benda mati gitu ya Si pintu sama si kunci Terus kita nih benda hidup Tapi kerjaan kita nih sebelum buka warung Ngomelin orang Nyela orang Nyaci maki orang Ngomongin aib orang Huruf sangka sama orang Nyebar-nyebar kebencian Nyebar-nyebar kemudian kemarahan Menunjukkan kekecewaan Baik itu di sopmet kah Di alam nyata kah Di tulisan dia kah Di beranda facebooknya kah Di instagram kah Jelek energinya gitu loh Nah dengan tangan yang jelek itu Jempolnya kelaklik-kelaklik-kelaklik gitu ya Atau kemudian dia berbuat yang Allah gak ridho Dengan paca indranya Terus dia memasuki warungnya Maka warung ini energinya jadi hitam gitu loh Kalau udah begitu judulnya Tidak bisa mengundang pembeli bos Kecuali yang menjadi takdir dia aja Itu ceritanya membeda Tapi papa bilang Kalau kita sepakat gitu ya Kalau kita sepakat bahwa memang Riski dari Allah kan harusnya Memahami Ada aturan main dari Allah loh Iya kan Karena Allah bilang Riski ku akan aku kirim kepada aku kehendaki Jika ada kemudian orang yang energinya jelek Fisiknya jelek Non fisiknya jelek Secara esensi loh ya Bukan jelek mukanya Esensi Tiba-tiba dia banyak duitnya Terus kehendak Allah mana Jawabannya sederhana Belum tentu Allah berkehendak ngasih duit ke dia Bisa jadi dia dibanyakin Buat jalan risiko buat orang doang Allah makin dia aja Iya tuh Semuanya dia gak punya Bisa gak begitu Bisa kan Ada orang punya mobil banyak Tapi gak pernah pakai Jadi riski siapa Riski pembantunya yang Tiap hari bersihin mobil Kata si pembantunya misalkan Wah ini kerjaan saya ini Banyak mobil ini Ya justru karena itu dia Kemudian Sudah dipunyai riski kan Jadi riski mobil tuannya Jadi buat dia Nah si tuannya sendiri Gak punya apa-apa Ada orang yang Bangun mal Misalnya Dari mulai bangun mal Gak pernah datang ke mal Sampe peresmian gak pernah datang ke mal Cuma dapet laporan 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 Buat siapa mal itu Buat yang kerja di mal 4.000 orang yang kerja di malnya dia Misalkan gitu Ya itu jalan risikinya Makanya kan Allah bilangin ke kita kan Kalau bisa Nyari riski itu dunia dan Akhirat Jadi dapet catatannya juga Dapet amal solehnya Yo Yo gak buat kita Gak apa-apa Gak punya juga Maksudnya Dalam pengertian Bukan gak apa-apa Gak punya Bener-bener gak punya Naudzubillah Nindal Nassafirullah Dimana tu Bilek Maksudnya Secara fisik itu loh Ya Gak apa-apa nih kakak Misalkan punya Mal dimana Abang punya mal dimana Ya Emang tujuannya Abang sama kakak Adalah apa Supaya mempekerjakan Orang banyak Lain lagi Punya banyak Ama dengan mempekerjakan Orang banyak Kan beda Oke kembali tadi Kepada warung Ini contoh kecil Ternyata sampai warung Energi kita jelek banget Akhirnya begitu Begitu Rezeki mau datang Mental 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 Nah Ini dia Harus memperbaiki Energinya Mulai dari ujung rambut Sampai ujung kaki Harus diperbaiki Matanya Kelinganya Mulutnya Penglihatannya Pendengarannya Lisa Harus diperbaiki Hatinya Kaki dan tangan Harus diperbaiki Makanya papa kan ngajuin kan Ayem 4 surat Amalan 4 surat Apa Baca Yasin Ar-Rahman Waqi'ah Al-Mul Ngapain sih Sebenarnya kan Membersihkan Membersihkan Anasir Anasir Ya unsur-unsur Yang jelek Dari tubuh kita Kan ketika mulai Kita baca nih A'udhu billahi minas shaitanirrojimi Bismillahirrohmanirrohim Yasin Kan Ngebersihkan mulut nih Tadinya Siapa Tiba-tiba diganti Yang mak Yasin Yang mana energi Quran tuh Hebat banget Dalam menggantikan Energi yang jelek Baca tuh 4 surat Nanti mulai nih Yang hitam tuh Mulai ada Diganti Cahaya Minas zulumati Ilan Ilan nur Mulai nih yang hitam-hitam Mulai putih Bercahaya Terang Serat Lama-lama Terang Allah Masya Allah Ada gak orang Yang nyari kerjaan Tapi kerjaan gak dapet-dapet Banyak Ada gak orang Yang nyari jodoh Jodohnya gak dapet-dapet Ada gak orang Yang kemudian Pengen punya anak Tapi gak hadir-hadir Tentu Kalau kita bicara ujian Sebagian orang Ujian Sebagian orang Uji Ujian Semua Ada maksud Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sebaik Baiknya kita Adalah bermuha Muha sabah Kita merenung Dan ingat Ilmu ini Bukan ilmu Buat Menghukumi Orang Nanti kalau ada orang Susah Wah dia energinya Jelek Gak gitu Tapi boleh Kita memberi Nasehat Memberi masukan Oh mungkin Ada yang kurang Apa Untuk sesuatu yang gede banget Energi anda kurang Ayo gedein Energinya Gitu Misalkan kita Pengen beasiswa Keluar negeri Energi kita Kecil Apinya Kecil Cahayanya Kecil Banget Ya gak bisa lah Bos Tapi ketika Energinya digedein Bang Orang lain Cuman ngaji Seayat Dia Satu Jus Satu Jus Satu Jus Gede Energinya Salawatnya Juga Yang lain Cuman Sepuluh Dia Seratus Malah yang lain Seratus Dia Serebu Kan gede Apinya Juga Gede Cahayanya Gede Nur Nurnya Gede Maka Beasiswa Luar negeri Enteng Bahkan Bisa dapet Tiga Tujuh Beasiswa Masya Allah Bisa Milih Lagi Mau di negara Mana Dahsyat Orang Nanti Kalau energi Udah cakep Banget Itu Dikejar Merizki Dari Berbagai Arah Apa Dia Kayak Medan Mahmed Kayak Medan Mahmed Nyamperin Rizki Dari Berbagai Arah Allah Dan Teori Begini Ini Teori Buat Semua Orang Bukan Cuman Teori Buat Umat Islam Buat Semua Orang Ini Cerita Kebaikan Cuman Kan Bagi Umat Islam Naik Satu Derajat Lebih Tinggi Ya Keadaannya Jauh Lebih Tinggi Kenapa Karena Dia Bukan Cuman Di Dunia Tapi Sampai Energinya Ke Negeri Akhir Akhirat Itu Ada Iman Islam Ada Syahadat Di Dalam Pertemanan Berasa Juga Bang Kalau Abang Baik Teman Kan Teman Mendek Kenapa Teman Bisa Mendek Satunya Karena Kita Memancarkan Energi Kebaikan Demi Kebaikan Tapi Coba Abang Belagu Abang Jahat Abang Belagu Kalau Dah Jahat Kami Belagu Kami Jahat Apa Yang terjadi Teman Mulai Menjauh Kira-kira Kayak Begitu Bapak Bapak Sering Ngomong Juga Menjadi Keinsyafan Buat Papa Buat Mama Orang Orang Tua Kalau Manggil Anak Kalau Sampai Anak Enggak Enggak Dateng Bisa Jadi Memang Anaknya Bisa Jadi Tapi Bisa Jadi Juga Karena Kita Orang Tuanya Jadi Kami Orang Tua Manggil Anak Dengan Mulut Yang Rusak Gimana Anakmu Dengar Kakak Terus Kita Naikin Lagi Suaranya Kakak Nggak Dengarnya Padahal Yang Salah Bukan Kupinya Si Kakak Tapi Yang Salah Adalah Mulut Kita Sebagai Orang Tua Kita Punya Mulut Salah Energinya Itu Jelek Coba Kalau Energinya Baik Baru Kretek Ati Doang Si Kakak Kemana Kakak Udah Keluar Dari Kamar Mama Nyari Kakak Kok Tau Kayak Ada Suara Padahal Mama Di Kamar Mana Kakak Di Kamar Mana Energinya Saking Gedenya Bisa Kayak Gitu Bisa Dipahami Abang Cuman Ngomong Doang Gitu Pengen Jadi Pemain Bola Tapi Tapi Itu Suara Keluar Dari rumah Terus Mengangkasa Nyampe Kemana Pelatih Siapa Gitu Tiba-tiba Alam Dengan izin Allah Ngatur Abang Ketemu Mau Pelatih Allah Eh Gitu Bang Bang Habis Ada Orang Jual Motor Tapi Dia Bawa Kesana Kemarin Motornya Gak Laku Dia Ngomong Kemana Mana Pak Tolong Beli Motor Saya Pak Tolong Beli Motor Saya Pak Saya Pengen Jual Motor Pak Saya Pengen Jual Motor Tapi Gak Dengar Kenapa Bisa Begitu Karena Dia Nawarin Dengan Mulut Yang Rusak Mulut Jarang Dipakai Bertasbi Berzikir Jarang Dipakai Salawat Istiklal Dan Tarbi Jarang Dipakai Baca Quran Jarang Dipakai Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jarang Kemudian Dipakai Nasehat Seringnya Dipakai Kebalikannya Seperti Kita Omongin Kemarin Dan Hari Jadi Ketika Dia Ngajak Orang Bicara Ngajak Lawan Bicara Kayak Mempan Harga Mempan Harga 7 Juta Jadi 7 Juta Ya Enggak Enggak Banget Tapi Bang Hafiz Masya Allah Ini Orang Yang Pengen Jual Motor Dia Riyadh Dia Pilih Jalan Jalan Bersepi Sama Allah Enggak Nawarin Ke Warung Ke Sorung Ke Pako Motor Enggak Enggak Nawarin Kemana Mana Pokoknya Dia Benain Energy Badannya Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Di Bawa Sholat Dari Sujud Dibawa Kuasa Dibawa Maji Dibawa Zikir Dibawa Salawat Dibawa Dibawa Kepengajian Dibawa Masjid Pokoknya Energy Dibikin Bagus Nah Udah Dapet Berapa Hari Begitu Udah Dapet Makanya Papa Suka Bilang Riyadh Ini Buat Teman-teman Di www.puliawisatati.com Ambil Modul 40 hari Menjadi Kaya Ambil Modul Riyadh Tambahin Ambil Kemudian Juga Sholawat Ambil Modul Sholawat Modul SID Modul IYM Ambil Insyaallah Dengan doa Rizkinya bakal banyak Nah Nah Ketika Kemudian Si orang Ini Ngegedein Energinya Ngebagusin Energinya Papa Suka Bilang 3 hari 7 hari 14 hari 21 hari 40 hari Apa yang terjadi Masya Allah Dia belum Nawarin Kemana-mana Dateng Kamu Bro Motor Lo mau dijual Gak Gue beli Gimana Masya Allah Padahal Minggu-minggu Sebelumnya Gimana Dia nawarin Kemana Aja Kegada Yang mau Ada Aja lah STNK Pkb Telat Nomor Sampai Di Masa Lain Soal Lampusen Di Masa Lain Cepion Di Masa Lain Ini Ketika Dibenerin Energi Dibenerin Terus Dia ngomong Gini Tapi Men Ini SNK Udah mau Habis Gak apa-apa Atau Gue yang urus Dpkb Gue gak ketemu Untar Gue yang bikin Tapi Ini Motornya Perlu Dicuna Perlu Digan Gue udah Beres Berapa Duit Berapa Ya Gue lagi Butuh Duit Lo butuhnya Berapa Ya Saya Butuh 10 juta Ntar Gue bayarin 12 juta Terus Kita Nanya Orang itu Nanya Kok Abang Mau bantu Emang Gimana Ya Gue sih Pengen Bantu Lo aja Gue denger Lo Susah Ini Motor Wasila Aja Anggap Aku bantu Lo Dapat Bonus Motor Masya Allah Jadi Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah